Baik, akhirnya yang ketiga kita akan membicarakan masalah bahwa setiap anak membutuhkan tokoh identifikasi atau tokoh keteladanan. Anak membutuhkan atau memerlukan tokoh identifikasi, artinya tokoh keteladanan. Memang di dalam proses tumbuh kembangnya, setiap anak senantiasa mengalami kecenderungan meniru. Baik itu berupa suatu proses imitasi pada awalnya, maupun kemudian mengalami proses atau kecenderungan untuk identifikasi pada tahap berikutnya. Dan anak-anak akan senantiasa mencari tokoh identifikasi yang dianggap tepat dalam proses membangun jatuh diri mereka masing-masing. Dalam kaitan ini, tepatlah apa yang dikatakan oleh Bapak Pendidikan Nasional kita, Ki Hajar di Bantoro, yang antaranya mengatakan bahwa proses mendidik erat kaitannya dengan moto ingarsoso tulodo. Bahwa memang mendidik yang tepat adalah dengan memberikan keteladanan. Jadi, mendidik bukan sekedar menasihati, memberi perintah, atau apalagi memberikan hukuman. Jadi, pendidik pada umumnya, kata pendidikan itu sendiri berasal dari padanan kata education ya, yang education ini berakar kata educate, maknanya adalah mengunculkan. Dengan demikian, maka mendidik memang lebih tepat atau memberikan edukasi adalah mengembangkan potensi, memunculkan potensi yang dimiliki anak, dan sama sekali bukan sekedar misalnya seperti menuangkan ajaran sesuai dengan selera si pendidik. Dengan demikian, maka anak pun akan terbangun suatu kehendak untuk belajar yang berasal dari dalam diri mereka. Ini juga erat katanya dengan sesantik ya Jardimantoro berikutnya, yang mengatakan Ingmatjo Mangun Karso. Maknanya adalah Ingmatjo adalah di tengah anak-anak, bersama anak-anak, itu membangun karsa, membangun motivasi. Dan hendaknya ini adalah merupakan motivasi intrinsik, atau yang sering dikenalkan sebagai motivasi diri, self-motivation. Karena memang dengan membangun motivasi yang berupa kehendak dari dalam diri anak, inilah yang caranya tidak semudah hanya dengan memberikan nasihat, melainkan dengan mewujudkan suatu proses yang menyenangkan. Jadi demikian secara garis besar, hakikat anak yang patut diketahui oleh para orang tua, agar benar-benar orang tua bisa menempatkan anak dalam posisi sebagai subyek. Karena dengan demikian, maka proses komunikasi di dalam mendidik anak akan betul-betul komunikasi yang efektif, yang memungkinkan anak memahami apa yang dikendaki oleh orang tua, dan orang tua pun bisa memahami apa yang menjadi keinginan atau harapan-harapan anak. Dengan memahami ketiga hal ini, bahwa hakikat anak yang pertama, dunia anak adalah dunia bermain, yang kedua, setiap anak itu kreatif, dan yang ketiga, bahwa anak memerlukan tokoh keteladanan. Mudah-mudahan jelas dan memungkinkan kita bisa menerapkan peran kita yang sebaik mungkin dalam memberikan pendidikan kepada anak-anak. Terima kasih setelah mengikuti video dari kami. Selanjutnya, silakan klik like dan subscribe untuk mendapatkan pahit dari video-video kami yang terbaru. Terima kasih.